Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik ada di rumah teman-teman sahabat-sahabat Kak Nini dan juga tentunya sahabat ajil Sehat semuanya kan? Iya alhamdulillah Kak Nini doakan ya Kalian tetap sehat, semangat dan tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solih Angin Kak Nini kita main tegak-tegakan ya Loh Kak Nini yang mau ngajak ajil untuk main tebak-tebakan Tebak-tebakannya adalah coba sebutkan nama raja yang diawali dengan huruf A Terus raja di mana? Raja itu adalah terkenal sebagai raja yang sangat kejam Yang berniat untuk menghancurkan kota Maka Aku tahu Hah? Ternyata ajil tahu, teman-teman tahu tidak? Iya betul Apa yuk? Itu raja al-kroha Betul sekali raja al-kroha Nah kali ini Oh Kak Nini ngonggocok keku ini Iya betul sekali Nah teman-teman Kak Nini punya buku cerdas dan soleh bersama Hafid dan Hafido terbitan Al-Qolam Nah Kak Nini akan membacakan secara singkat sedikit tentang siapa itu huruf A Raja Abroha Nanti ajil boleh bantu menceritakannya ya Oke Boleh bantu untuk membacakannya Iya Oh yang kasihkan kaca Iya betul Nah adik-adik ada di rumah Raja Abroha al-Ashram adalah seorang gubernur dari kekaisaran Ethiopia yang menjadi Raja Sabah Nah Abroha heran dengan kebiasaan warganya yang setiap tahun itu memilih pergi ke Mekah untuk mengunjungi Kak Bah Hmm sementara wilayahnya sendiri amat sepi dari pelancong Pelancong itu apa sih Kak Nini? Maksudnya itu orang-orang yang berkunjung Oh gitu kayak rekreasi gitu ya Iya melakukan ibadah maksudnya Oh iya iya terus terus Nah adik-adik yang ada di rumah Raja Abroha sangat geram dan marah dengan keadaan yang dilihatnya itu Masyarakatnya kok malah banyak yang pergi ke kota lain yaitu ke kota Mekah Akhirnya dia berniat untuk membangun atau menyaingi kota Mekah Dengan membangun sebuah bangunan yang lebih mewah dari Kak Bah Nah seperti yang diksahkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil Abroha lalu bermaksud membangun tempat ibadah yang tidak kalah suci dan megah di sana Untuk menandingi Kak Bah Jadilah Al-Qulais yang pintunya terbuat dari emas Wow Lantainya terbuat dari perak Wow Dan fondasinya adik-adik terbuat dari kayu cendana Wow Terus Terus Akan tetapi orang-orang masih tetap saja berkunjung ke kota Mekah atau ke Kak Bah untuk melakukan ibadah Sementara itu Abroha semakin marah dan semakin geram Dia akhirnya ingin mengirimkan pasukan gajah untuk menghancurkan Kak Bah Nah apa yang terjadi kemudian adik-adik Aku tahu Iya apa coba Dibaca acil Abroha dan bala tentaranya mati sekatidahun yang dingakan ulat Betul kan kan ini Iya betul sekali Nah adik-adik yang ada di rumah Akhirnya adik-adik apa yang terjadi Abroha dan bala tentaranya mati seperti daun yang dimakan ulat Setelah dijatuhi batu-batu panas oleh burung ababil Nah peristiwa ini terjadi pada tahun yang disebut dengan tahun gajah Terus setelah itu Garula Naki kita Naki Muhammad lahir ya Kak Nini Iya benar sekali Dan itulah yang disebut dengan maulid nabi atau kelahiran nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah dari sini acil dan juga teman-teman Kita belajar banyak Tentang kisahnya Raja Abroha Bahwa kalau kita punya kekuasaan dan lain sebagainya Kita tidak boleh iri Dan juga tidak boleh berbuat semena-mena Nah ada Allah yang maha kuasa Karena harta kita belum tentu bisa mengalahkan Allah Bisa mengalahkan kekuasaan Allah Jadi tidak boleh sambang seperti Raja Abroha Oke Kak Nini lanjutkan lagi Dengan kisah-kisah yang lainnya Masih tetap di buku cerdas Dan soleh bersama dengan Hafid dan Hafido Penerbit dari Al-Kolam Siap acil? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.